Kegiatan tentara Manunggal membangun desa atau TMMD ke-115 digelar di desa Pakel Gucelit, Lumajang, Jawa Timur. Pembukaan tersebut dilaksanakan di lapangan desa Pakel dan ditandai dengan penyerahan alat-alat dan perlengkapan. Kapolres Lumajang AKBP Dewa Putu Eka Darmawan turut menghadiri upacara pembukaan TNI Manunggal membangun desa atau TMMD ke-115 tahun 2022. Pelaksanaan TMMD ke-115 mengambil tema TMMD Dedikasi Terbaik Membangun Desa. Rencananya TMMD dilaksanakan selama 30 hari mulai dari tanggal 11 Oktober 2022 hingga 9 November 2022. Pada kesempatan itu, Bupati Lumajang Torikul Hak menyampaikan TNI menjadi bagian kemitraan yang produktif, serta ikut membangun namun tidak sekedar pembangunan fisik, tapi juga pembangunan sosial kemasyarakatannya ada di wilayah Kabupaten Lumajang. Cak Torik menjelaskan bahwa TMMD merupakan wujud nyata kemitraan yang produktif antara TNI dan BEMDA. Dalam penentuan lokasi pelaksanaan, harus memenuhi kriteria yang kompleks dan harus mencakup seluruh aspek pembangunan. Husey melaksanakan TMMD, Forkopimda Lumajang bersama rombongan melaksanakan peletakan batu pertama TMMD. Selain itu, juga melakukan peninjauan sasaran rumah-rumah tidak layak huni. TMMD ke-115 di Dusun Sumber Mulyo, Desa Pakkel, Kecamatan Gujjalit, Lumajang. Dan Lumajang Jawa Timur, Tim Liputan, Nasional TV melaporkan.